Hi Joko guys disini, di video kali ini saya membagikan tips secara menambah performa di Redmi Note 7 dan mungkin bisa digunakan untuk semua device tapi yang berbeda device jangan ditiru semua yang pertama kalian harus sudah unlock bootloader guys dan sudah terinstall matches dahulu bagi yang belum bisa tonton video dari saya atau video di channel lain itu sudah banyak buat tutorial unlock bootloader dan install matches jika sudah unlock bootloader kalian ikuti tutorial ini disini saya rekomendasikan adalah ganti kernel karena kernel bawaan di ini lebih ke daya tahan baterai untuk kernel ini harus sesuai dengan device kalian jika tidak sama maka akan bootload untuk cara ganti kernel seperti ini kalian download dulu kernelnya dan untuk sekarang ini ada dua tipe yakni oldcam dan newcam dua tipe ini tergantung room kalian coba aja satu persatu jika install oldcam kamera jadi error berarti install newcam begitu pun sebaliknya untuk ganti kernel ini ini MIUI 11 Android 10 atau MIUI 12 yang baru aja rilis tidak bisa ganti kernel dan kalau ausp itu bisa semua kalian flash aja di TWRP seperti ini dan seperti yang saya bilang tadi harus terinstall matches dulu untuk matches yang yang saya rekomendasikan yakni 20.3 jika sudah terinstall langsung ribut ke sistem Hai dan kemudian kalian download kernel manager untuk aplikasi ini banyak sekali ada Smart Kernel Manager fk kernel dan masih banyak lagi untuk disini saya install yang free yakni Smart Kernel Manager jika sudah terinstall kalian masuk dan izinkan rootnya kemudian pilih menu dan pilih CPU kalian aktifkan Apply Onput untuk bagian ini kalian bisa setting overclock atau underclock kalau underclock ubah aja bagian ini kalian turunin frekuensinya di 2150 atau 1958 kemudian untuk minimum bisa kecilin juga berhubung video ini untuk menambah performa kita setting bagian ini ini seperti template tiap nama ada ada fungsi tersendiri kalian bisa cek aja di Google dan tiap kernel juga ada tambahan tersendiri di CPU governor ini kalau kalian pilih yang performa maka performanya naik tapi baterai lebih boros dan makin panas untuk bagian bawah ini adalah CPU kecil CPU kecil ini biasanya untuk aplikasi yang menjalankan di latar belakang seperti notif WA pokoknya aplikasi messenger gitulah untuk CPU governor ini kalian ubah juga enggak papa tapi lebih enak MSF Adreno aja ya dan kalau kalian udah Pro bisa setting lainnya seperti low memory killer ini setau saya di bagian multitasking semakin agresif semakin minim aplikasi yang berjalan di latar belakang kita skip aja untuk menu ini kalau menurut saya untuk menu ini lebih ke RAM kecil seperti RAM 2 GB karena penggunaan aplikasi yang dan aktif di latar belakang jadi lebih santui atau bisa dibilang deep sleep langkah selanjutnya install modul untuk modul ini yang saya rekomendasikan yakni GMS tools thermal mode dan touch improvement udah ini aja dan kalau kalian install modul lainnya seperti FTE AI ini malah tengkar sama modul lainnya dan untuk cara install GMS tools langkah yang pertama kalian pencet aja yang kalian download kemudian untuk step berikutnya ada arahan disini kalian bisa baca ada tesnya ada volume volume K volume K tes ini tekan volume atas kemudian tekan volume atas lagi dan setelah itu tekan volume bawah nanti hingga muncul banyak pilihan seperti ini ada Android Q ada Android Pie Oreo Nougat dan Marshmallow berhubung room saya adalah rumpai Android 9 maka kita pilih nomor dua untuk cara nomor dua yakni pilih volume atas dua kali untuk caranya harus pelan-pelan ya volume atas kemudian volume atas lagi hingga muncul nomor dua Hai dan setelah itu tinggal kita save dan langsung di masuk ke step berikutnya yaitu install touch improvement untuk touch improvement ini adalah tweak untuk ke sensibilitas layar sehingga kalian bermain pubg bisa enak sentuhannya ya untuk thermal mode ini hanya untuk Redmi Note 7 kalau device lain beda lagi ya developernya fungsi dari thermal mode ini singkatnya untuk meng-unlock fitur thermal engine sehingga penggunaan cpu dan cpu tidak akan dibatasi sehingga temperaturnya makin cepat panas nah untuk tutorial ini bisa di semua device yakni install GL tools kemudian kalian install GL tools atau gfx tools untuk GL tools maupun gfx tool hanya bisa digunakan di Android 9 saja MIUI maupun AOSP dan menurut cerita yang beredar GL tools nggak akan ada dan nggak akan pernah ada di Android 10 kalian install aja seperti ini maka akan ribut sendiri kemudian buka GL toolnya lagi dan pilih game yang kalian mainkan misalnya PUBG kalian setting aja seperti ini atau kalian lihat di channel lain itu ada banyak yang lebih pro soal GL tools untuk Redmi Note 7 kalian aktifkan fake GPU aja dan gunakan template adreno 540 biar lebih semut kalian ubah aja ini udah terunlock grafiknya kemudian kalian juga bisa menambahkan fake GL extension nanti saya taruh di deskripsi dan udah ini aja untuk kegunaan GL tools ini seperti fake GPU atau fake CPU kasarannya itu menipu game nya biar dikira nah device yang kalian pakai ini adalah spek dewa atau bukan HP kentang dan pada akhirnya grafiknya ikut terunlock dan tinggal main aja deh kita coba untuk tes PUBG sekian dulu video dari saya apabila video ini bermanfaat kalian bisa like comment dan subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya saya jiko caget see you next video bye bye sub indo by broth3rmax